Sebagian kawan-kawan kita yang selama ini hidup mendampingi kita Mereka telah jauh meninggalkan kita dan tidak pernah kembali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, semoga salawat dan salam Semoga berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu Untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Untuk manusia panutan yang seharusnya kita ikutin Untuk manusia terbaik yang Allah utus sebagai penutup para nabi Semoga kita telah dihimpun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amma ba'ad hadirin rahimakumullah Ada sebuah ancaman Yang Seharusnya kita takut Karena memang ancaman tersebut Akan membahayakan umat islam Kerusakan yang ditimbulkan olehnya sangatlah dahsyat Dan yang lebih parah lagi Mereka ini berada di barisan umat islam Solat di masjid bersama umat islam Kakinya mungkin nempel dengan kaki saudaranya Mungkin orang tersebut naik ke mimbar ini Mungkin dia memegang mikrofon ini Siapa mereka? Mereka adalah kelompok orang-orang munafiqin Musuh dalam selimut Yang Allah azza wa jall mengatakan tentang mereka ini Innal munafiqina fidarkil asfali minanak Sesungguhnya orang-orang munafiq itu berada di keraknya bin raka Bayangkan Orang munafiq ini lebih bahaya daripada orang kafir Lebih menakutkan Ancaman buat mereka kelak di akhirat Dan ancaman buat umat islam Yang dia dapat merusak Kaum muslimin Dari sisi kita tidak menyadarinya Dan Allah katakan Engkau sekali-kali tidak akan bisa mendapatkan Penolong buat orang-orang munafiqin Jamal rahmakumullah Kelak pada hari kiamat Orang-orang munafiqin ini Ketika dibangkitkan dari kuburannya Kemudian di padang mahsyar mulai dikelompokkan Ada pengelompokan manusia Ada kelompok Perampok Dia akan ada barisannya tersendiri Ada kelompok pencuri Ada kelompok penguasa Ada kelompok para ulama Dan orang-orang munafiqin Itu berada di kelompoknya umat islam Ada kelompoknya orang-orang kafir Orang yahudi dikumpulkan dengan orang yahudi Orang nasrani bersama nasrani Orang buddha bersama orang buddha Orang majusi bersama orang majusi Dan orang-orang munafiqin dikumpulkan bersama orang-orang islam Di padang mahsyar Tapi tidak lama Kemudian mereka akan dipisahkan Dari umat islam Allah menceritakan di surah Al-Hajin Ketika laki-laki yang munafiq Dan perempuan-perempuan yang munafiq Mereka berkata pada waktu itu Mengatakan kepada umat islam Tunggu kita Jangan jalan dulu kalian Kita butuh cahaya kalian Karena akan ada masa yang gelap Kulita di padang mahsyar Kalian mau cahaya Balik kalian ke belakang Cari cahaya kalian disana Mereka balik ke belakang Tahu-tahu Tahu-tahu Sof orang-orang munafiqin itu Ada tembok yang membatasi Ketika mereka menoleh ke belakang Lalu balik ke depan Sudah tidak kelihatan Umat islam Kenapa kata orang-orang munafiqin Ketika dibatasi dengan pagar Yang dari arah umat islam penuh dengan rahmat Yang dibalik Di tempat orang-orang munafiqin Isinya Teriak-teriak Teriak-teriak orang munafiqin Memanggil umat islam Bukankah kita bersama kalian Kalubala Kata umat islam Ia kalian dulu bersama kita di dunia Solat bareng kita Duduk kajian sama kita Tapi kalian Selama hidup di dunia Kalian gak yakin dengan agama Allah ini Kalian ragu Pura-pura kalian selama ini Kalian menunggu-nunggu Kapan umat islam ini Dikuasain oleh Orang-orang kafir Bahagia dan senang Kalau umat islam tertindas Kalian seperti itu Ketika hidup di dunia Dan selalu Kalian terbuai dengan Angan-angan kalian Itu orang-orang munafiqin Jangan rahmatumullah Kalau bicara orang munafiqin Kita tidak bicara orang lain Kita gak perlu nunjuk Oh kayaknya fulan Kayaknya saya munafiqin Bayangkan para sahabat nabi Generasi terbaik umat ini Di barisan mereka ada orang-orang munafiqin Yang mereka bukan sahabat nabi tentunya Tapi secara penilaian manusia dari luar Mereka itu sahabat Karena hidup di masa nabi Muhammad S.A.W Berjumpa dengan nabi S.A.W Dan beriman secara bohir Dengan rasul S.A.W Oleh karena itu Ketika Umar bin Khattab Rasul S.A.W Menawarkan kepada nabi S.A.W Untuk membunuh Pentolan orang munafiqin Abdullah bin Ubay bin Salbayangkan Pemimpin orang munafiqin itu Namanya Abdullah Bukan nama-nama yang Tidak dikenal Abdullah Apa kata nabi S.A.W Enggak Jangan sampai Kalau aku bunuh dia Nanti orang-orang akan berkata Muhammad Yaktulu ashabahu S.A.W Muhammad ini membunuh sahabatnya sendiri Karena munafiq ini Dia penampilannya Muslim Penampilannya penampilan orang isu Dan orang munafiq jamaah Benar-benar samar Tidak kelihatan Seorang tabi'id Ibn Abi Mulaika Dia mengatakan Adrabtu salasina min ashabin nabi S.A.W Aku pernah hidup Menjumpai 30 sahabat nabi Yang dijumpai ini Sahabat-sahabat besar Abu Hurairah Aisyah R.A.W Berjumpa dengan 30 sahabat nabi S.A.W Semuanya takut Dia terkena penyakit munafiqin Semuanya Kita baru ngaji sedikit Sudah InsyaAllah Melbusurku Ya Kita berharap masuk surga Tapi kita perlu takut Jangan-jangan kita berada di keraknya Orang munafiq ini Hidupnya penuh dengan kebimbangan Bingung Selalu bermakan Wahirnya bersama umat Islam Batinnya bersama orang kafir Sewaktu-waktu dia kumpul Sama orang-orang beriman Tapi di waktu lainnya Dia kumpul Sama orang-orang kafir Allah sebutkan di surat An-Nisa Ayat 143 Tentang orang munafiq ini Muzabdabina Baina dhalika La ilaha ula Wa la ilaha ula Posisi dia ini Gak jelas Kadang kesana Kadang kesini Gak sama orang kafir Secara total Dan tidak bersama orang beriman Secara total Berada di tengah Ingin menyelamatkan diri Tapi gitulah Orang kalau sudah disesatkan Sama Allah Azza wa Jal Maka engkau gak mungkin Bisa menemukan jalan Buat orang itu Itu dapat hidayah Selesai Kemudian jamaah Di antara sifat orang munafiq Supaya kita tahu Kita ini Kira-kira Ada gak sifat munafiq Di diri kita Sehingga kita bisa Ngobatin Kita bisa Memperbaiki diri kita Orang munafiq Ini adalah Orang yang Paling Benci sama agama Allah Jadi kalau ada Perda syariat Pembaman yang dibikin Gak suka Dengan hukum-hukum Allah Yang berusaha Untuk ditegakkan Benci dan berpaling Bahkan memusuhi hal itu Allah disebutkan Di surat An-Nisa Ayat 61 Kalau dikatakan Kepada mereka Kemarilah kalian Ini dikatakan Kepada umat Islam Secara umum Kemari kalian Menuju kemana Menuju kepada Apa yang Ditorunkan Oleh Allah Ilama Anzal Allah Menuju kepada Al-Quranul Karim Ini aturan Allah Wa'ilal Rasul Dan kepada sunnahnya Ini ikuti Ini sunnahnya Nabi Muhammad Bagaimana sikap Orang munafiq Ra'id Kamu akan Mendapati Kamu akan Melihat Orang-orang Munafiqin Berusaha Untuk menghalangi Jangan sampai Umat Islam ini Datang kepada Nabi SAW Mengamalkan Sunnahnya Nabi Mengamalkan Al-Quranul Karim Itu sifat Munafiqin Jadi kalau Tubuhnya Bersama umat Islam Nanti kita akan Lihat lisannya Menunjukkan Isi hati mereka Karena Sejatinya Lisan ini Jamaah Gayum Gayum Untuk Hati Yang keluar Itu adalah Apa yang Di dalam Hati Kemudian Sikap Orang munafiqin Ini Hanya Kepentingan Kapan Dia Agama Selahat Sama umat Islam Dia akan Gabung Dia akan Berada Di barisan Umat Islam Dan di Dan di masa Nabi Muhammad SAW Antum pikir Orang munafiq itu Tidak ikut perang Ikut perang Ikut berjihad Di beberapa Waktu Kalau dia pikir Jihadnya Menang ini Mereka ikut Tapi Kalau dia berpikir Kayaknya Kalah Kayaknya Jumlah pasukan Musuh terlalu besar Maka mereka Akan Berudur Menyumpai Nabi Muhammad SAW Aduh Minta maaf Nabi Tidak bisa ikut Saya harus Ngurusin Anak Saya harus Ngurusin Ini Oh Ini perjalanan Panjang Saya sudah Tua Tidak Mampu Banyak Alasannya Tergantung Maslahatnya Dia menunjukkan Loyalitasnya Kepada umat Islam Sebagai bentuk Menyelamatkan Diri mereka Ya Dan berharap Manfaat Dari umat Islam Tapi Kalau Berjumpa Dengan Pemimpin Pemimpin Orang-orang Munafiqin Orang-orang Kafir Di antara mereka Apa kata mereka Inna ma'akum Jangan takut Kita ini bersama kalian Hati kita bersama kalian Cuma Ya Kadangkala kita Ya Harus Menampakkan diri Bersama umat Islam Di surat Al-Baqarah Untuk membaca surat Al-Baqarah Ayat pertama Sampai kelima Berbincang tentang Umat Islam Kemudian berbincang Tentang orang Kafir Dua ayat Kemudian berbicara Tentang orang-orang Munafiqin Di antara sikap Mereka kata Kalau mereka berjumpa Dengan orang-orang Yang beriman Mereka akan mengatakan Kami Beriman Ada orang-orang Di masa Nabi Muhammad S.A.W. Jangan bicara di masa kita Di masa kita Semakin parah Apakah kita Fikir semua Yang hadir di majlis ini Beriman Apakah Antum berfikir Semua yang ada Di masjid kita ini Semuanya beriman Beriman Enggak Jema Ya Harapan Jangan-jangan Yang bilang InsyaAllah Ini juga Orang-orang Nabi mengatakan Aman Kami beriman Enggak main-main Mereka Jema Tapi kalau mereka Sudah keluar Dari masjid Kumpul Sama syetan-syetan Mereka Kumpul Sama kelompoknya Sama golongannya Terzindiri Apa kata mereka Kalu Inna Ma'akum Inna Manah Numustaziyun Kami ini Bersama kalian Jemaah Kami hanya Memperolok Alok Kanomat Islam Amin Terus Dalam Kesesatan Mereka Tidak Habis-habisnya Mereka Itu orang Munafiq Kemudian Orang Munafiq Ini Kalau Diajak Untuk Beriman Yang Sesungguhnya Seperti Seperti Imannya Siapa Kalau Bicara Iman Sesungguhnya Ya Imannya Para Sahabat Disuruh Al-Baqarah Ayat 13 Allah Mengatakan Wa Iza Qila Lahum Aminu Kama Aman Nanna Kalau Dikatakan Kepada Mereka Kalian Berimanlah Seperti Berimannya Manusia Siapa Manusia Yang beriman Pada Waktu Itu Abu Bakar Siddi Umar Bin Khattab Uthman Bin Affan Ali Bin Abi Talib Talha Bin Ubaidillah Abdurrahman Bin Auf Dan Sahabat-sahabat Nabi Yang telah Beriman Ini Orang Munafiq Dikatakan Kalian Bawa Beriman Seperti Mereka Apa Jawaban Orang Munafiq Apakah Kalian Suruh Kami Beriman Seperti Berimannya Orang Orang Bodoh Bayangkan Para Sahabat Nabi Buat Mereka Itu Sufaha Orang Orang Bodoh Islam Kayak Gini Islam Bodoh Iman Kayak Gini Iman Bodoh Kita Harus Dirubah Keimanannya Itu Sifat Orang Munafiq Tid Gak Mau Diajak Beriman Sama Persis Seperti Imannya Pada Sahabat Mereka Dijamin Masuk Surga Kamu Mau Beriman Seperti Imannya Siapa Siapa Yang Contoh Dalam Beriman Sampai Seperti Itu Kalau Bicara Orang Bodoh Mereka Orang Bodoh Kata Allah Tapi Mereka Gak Tahu Ada Orang Bodoh Dan Tahu Dia Bodoh Itu Insya Allah Bisa Dikasih Tahu Panggil Mas Mas Ya Pak Ustaz Yang Kamu Lakukan Ini Tidak Salah Oh Maaf Saya Tahu Makasih Selesai Kalau Kita Ketemu Orang Bodoh Ngasih Tahu Orang Bodoh Itu Mudah Tapi Kalau Orang Bodoh Nggak Ngerti Kalau Bodoh Gimana Cara Ngasih Tahunya Mas Sampaian Bodoh Mas Mas Kita Ketemu Gitu Dikatakan Mas Yang Sampaian Lakukan Salah Oh Ustaz Kayaknya Yang Salah Oh Iya Jazak Allah Kher Sudah Nggak Bisa Dilanjutkan Maka Allah Tidak Melanjutkan Sama Orang Munafiqin Allah Hanya Memberikan Fonis Kepada Mereka Mereka Orang Bodoh Yang Tidak Tahu Kalau Bodoh Maka Jangan Sampai Kita Seperti Itu Ada Orang Yang Tidak Bisa Dikasih Tahu Apalagi Kita Yang Sudah Ngaji Kadang-kadang Merasa Pinter Sendiri Merasa Di Atas Awang-awang Sudah Lainnya Tidak Ngerti Apa-apa Kemudian Di antara Sifat Orang Munafiqin Ini Hasat Iri Dan Pendendam Allah Menyebutkan Tentang Mereka Intusib Kahasanatun Tasu Kalau Engkau Mendapatkan Kebaikan Kalau Umat Islam Mendapatkan Kemenangan Maka Orang-orang Munafiqin Susah Jadi Kalau Antu Melihat Saudara Antum Bahagia Antum Susah Berarti Antum Punya Sifat Orang Munafiqin Melihat Saudaranya Beli Mobil Baru Langsung Loro Wata Antum Kok Bisa Sakit Perhut Saudara Antum Beli Mobil Apa Hubungannya Saudaranya Beli Mobil Dia Sakit Perhut Coba Berangkat Ke Dokter Diperiksakan Itu Dokter Mungkin Cuma Kasih Obat Sakit Perut Selesai Coba Berangkat Ke Ustaz Obat Beda Kalau Dokter Kasih Obat Proma Atau Apa Kalau Ke Ustaz Ustaz Akan Mengatakan Oh Kayaknya Antum Punya Sifat Orang Munafiqin Hasul Gak Suka Saudaranya Berbahagia Dan Itu Sifat Orang Munafiqin Kalau Umat Islam Rasul Sallallahu Bersama Sahabatnya Allah Kasih Kemenangan Allah Kasih Kebaikan Allah Kasih Kemakmuran Mereka Susah Jemaah Tapi Kalau Umat Islam Ditimpa Kesusahan Ditimpa Kekalahan Ditimpa Sesuatu Yang Tidak Mengenakan Mereka Mengatakan Alhamdulillah Kita sudah Hati-hati Untuk Urusan Ini Maka Mereka Berpaling Dalam Kondisi Bergembira Farihun Gembira Dengan Musibah Saudaranya Sesama Muslim Ya Masalahnya Memang Dia Saudara Yang Pura-pura Kalau Dalam Dunia Binatang Orang Munafiq Ini Kalau Berkumpul Sama Ayam Dia Pakai Boju Ayam Maka Sering Ada Istilah Musang Berbulu Ayam Musang Berbulu Ayam Kalau Di Dunia Kambing Maka Dia Adalah Serigala Berbulu Domba Begitu Orang Munafiq Maka Kita Perlu Mengkoreksi Diri Kita Sekali Lagi Kita Bicara Ini Kita Tidak Bicara Tentang Orang Lain Kita Bicara Tentang Diri Kita Oco-ocok Selama Ini Kita Munafiq Ternyata Anda Punya Sifat Itu Kemudian Di antara Sifat Orang Munafiq Ini Suka Memperolok Alok Kan Agama Allah Al-Quran Dibuat Dibuat Bahan Olok-olokan Hadis-hadis Nabi Hukum-hukum Allah Azza Wajah Karena Sejatinya Dia itu Tidak beriman Salah Satu Tanda Keimanan Itu Mengagumkan Agama Allah Yang Mengagumkan Syiar-syiar Allah Ini Ketakwaan Yang Sebenarnya Tapi Kalau Ternyata Kita Tidak Mengagumkan Agama Allah Yang Ada Malah Meremehkan Menjelekkan Ada Yang Mengatakan Aduh Agama Allah Ini Kayaknya Udah Nggak Bisa Dipakai Zaman Sekarang Zamannya Beda Ini Dulu Dipakai Seperti Sekarang Ini Orusan LGBT Ada Orang Yang Memperolokkan Ayat-ayat Allah Ada Ada Mengatakan LGBT Itu Haram Dulu Pak Ustaz Iya Lalu itu kan ada Iya ada Dalam Al-Quran Karena Konteksnya Dahulu Di Zaman Nabi Lut Al-Quran Udah jadi Ustaz Memang Dia Ustaz Doktor Profesor Menyampaikan Hal ini Dulu Di Zaman Nabi Lut Al-Quran Itu Orang-orang Melakukan Ya Lesbian Gay Itu Macem-macem Mereka Melakukan Itu Dengan Pemaksaan Maka Haram Hukumnya Di Azab Mereka Kalau Ridho Sama Ridho Beda lagi Hukumnya Seperti itu Kita bicara Zina Itu Ridho Dirho Dirajam Kalau Enggak Ridho Yang satu Enggak Dirajam Karena Ada Pemerkosaan Namanya Tapi Kenapa Kok Dihukum Semuanya Zaman Allah Azza Al-Quran Kaumnya Nabi Lut Tapi Seperti Itu Maka Hati-hati Allah Azza Al-Quran Mengatakan Tentang Mereka Kalau ditanya Ucapan Mereka Tentang Agama Ini Kita Itu Tadi Hanya Bermain-main Bersendagur Enggak Sungguh Sungguh Kita Itu Lalu Lalu Katakan Kul Abillahi Wa Ayatihi Warasulihi Kuntum Tastahzi'un Katakan Kepada Mereka Apakah Allah Kalian Jadikan Bahan Untuk Berolah Apakah Nabi Muhammad Apakah Ayat-ayat Allah Kalian Jadikan Bahan Untuk Burawan Lalu Allah Katakan La Tata Ziru Gak Usah Lagi Kalian Minta Maaf Gak Usah Lagi Kenapa Kalian Sudah Kafir Setelah Beriman Berarti Awalnya Mereka Beriman Mereka Datang Maka Baca Nanti Pulang Dari Surat Namanya Surat Al-Munafiq Bagaimana Allah Mengatakan Tentang Orang-orang Munafiq Ini Mereka Da'atan Kami Bersaksi Ashadu An-la Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Mereka Katakan Itu Bukan Di Depan Ustaz Tapi Di Depan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Inna Dia langsung Mengatakan Kita Kan Sahjad Kita Gimana Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sallallahu Tapi Munafiq Dia mengatakan Aku Bersaksi Kamu Adalah Utusan Allah Sallallahu Ya'lamu Inna Kala Rasul Wallahu Yashadu Innal Munafiq Lakathibun Allah Tahu Kau Itu Utusan Allah Dan Allah Bersaksi Bahwa Orang Munafiq Bohong Dan Busta Maka Allah Katakan Kalian Sudah Kafir Setelah Menyatakan Keimanan Kalian Kemudian Diantara Sifat Orang Munafiq Ini Suka Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Ini Apa Kerusakan Yang dilakukan Merusak Jalan Menghancurkan Gedung Bukan Itu Tapi Kerusakan Yang dilakukan Mereka Adalah Dengan Kemaksiatan Kemaksiatan Ini Puncaknya Adalah Kekufuran Kemudian Kemaksiatan Yang terselubung Yaitu Dengan Kemunafikan Itu Sendiri Maka Orang Munafik Kalau Dikatakan Kepada Mereka Kalau Dikatakan Kepada Mereka Kalian Jangan Membuat Kerusakan Di Muka Bumi Ini Jangan Bikin Kerusakan Jangan Ngerusak Apa Jawab Mereka Kita Ini Sedang Memperbaiki Itu Jawaban Mereka Selalu Kita Ini Tidak Memperbaiki Ini Bagaimana Supaya Jadi Lebih Baik Agama Ini Islam Ini Karena Banyak Yang Memrusak Islam Ini Jangan Dicampur Radukkan Dengan Berbagai Macam Pemikiran Dengan Bungkus Memperbaiki Antum Siapa Kok Mau Memperbaiki Islam Perbaiki Diri Sendirilah Agama Allah Ini Sudah Baik Agama Allah Ini Sudah Sempurna Antum Mau Dikurangin Mau Ditambahin Mau Dimodifikasi Sama Antum Mau Dibikin Kayak Apa Agama Allah Maka Muncul Berbagai Macam Bentuk Islam Ada Islam Emansipatoris Islam Emansipatoris Ini Ada Bukunya Pernah Dikasih Buku Itu Sudah Lama Mungkin Tahun 2000 Kemudian Muncul Lagi Islam Liberal Mau Dia Pak No Islam Sama Kamu Supaya Tidak Memberatkan Umatnya Supaya Orang Kafir Masuk Islam Jadi Kalau Islam Ini Kita Modifikasi Pak Ustadz Jadi Orang Kafir Nanti Masuk Islam Karena Merasa Agama Islam Kok Mudah Kok Menyenangkan Hati Karena Sudah Dimodifikasi Pertanyaannya Berapa Orang Kafir Yang Kalian Masuk Den Islam Dengan Model Islam Liberal Yang Kalian Bikin Tanyakan Kepada Mereka Mereka Malah Tidak Tidak ingin Orang Kafir Masuk Islam Sampai Sebagian Di antara Mereka Jaman Tokoh Liberal Ketika Ada Orang Non Muslim Orang Kafir Orang Nasrani Nyumbang Nyumbang Masjid Selesai Akhirnya Orang Nasrani Datang Kepada Ustadz Pak Ustadz Saya Kok Ingin Masuk Islam Pak Ustadz Tidak Perlu Pak Sampean Wis Islam Wis Islam Iya Islam Itu yang penting Jadi orang Baik Pak Sampean Sudah Islam Dengan Bangun Masjid Sudah Islam Jadi Sebenarnya Islam Yang dimodifikasi Mereka Itu Bukan untuk Mengajak Orang Untuk Masuk Islam Maka Mereka Mengatakan Kami Ini Hendak Memperbaiki Apa Kata Allah Azza Wajal Mereka Ini Perusak Yang Sebenarnya Jadi Kalau Mereka Menggunakan Bahasa Kami Memperbaiki Tapi Bahasanya Allah Mereka Perusak Yang Sebenarnya Ini Bahayanya Lagi Jamaah Mereka Tidak Ngerosok Orang Kalau Merasa Merusak Maka Insyaallah Dapet Hidayah Kalau ada Orang Melakukan Kemaksiatan Kita Panggil Mas Tusoy Iya Pak Ustaz Doakan Saya Saya Ingin Berubah Tapi Kalau Udah Dikatakan Seperti itu Jawabannya Kami Ini Sedang Memperbaiki Maka Gimana Akan 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 Jadi Baik Kemudian Diantara Sifat Orang Munafiqin Yang Lainnya Mereka Itu Suka Beramar Mungkar Bernahi Ma'ruf Sifatnya Orang Beriman Ini Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Tapi Sifatnya Orang Munafiqin Ini Amar Mungkar Nahi Ma'ruf Pelit Bakhil Orang Munafiqin Antum Bakhil Enggak Nama Antum Sudak Berapa Antum Perlu Lihat Wattul Nama Kata Nabi S.A.W. La Yajtami'u Imanun Wasyuhun Fi Jaufil Iman Itu Enggak Kumpul Sama Kekikiran Di Perut Hamba Enggak Kumpul Kalau Ada Iman Sifat Kikir Akan Pergi Kalau Kikir Sifat Iman Yang Akan Pergi La Yajtami'u Enggak Kumpul Jaman Enggak Kumpul Kalau Kita Bicara Enggak Kumpul Gimana Kalau Antum Ternyata Sudakoh Sulit Jaman Itung Hidup Berapa Juta Yang Antum Sudak Sejak Antum Bekerja Sudah Coba Lihat Antum Lihat Ana Sudak Kau Paling Besar Berapa Ya 100 Ribu Dan Itu Pun Menyesal Setelahnya Ada orang Satu Sewu Abis Gitu Di Warung Mikir Lihat Dompetnya Ya Allah Coba Antum Itu Berapa Sudakoh Antum Dan Berapa Uang Yang Antum Kumpulkan Antum Beli Rumah Antum Beli Mobil Antum Beli Motor Antum Beli Handphone Antum Beli Baju Antum Sudakoh Itung Kira Kira Lebih Banyak Mana Karena Yang Diinginkan Orang Mati Itu Adalah Sudakoh Lawla Akhartani Ila Ajalin Qarib Fa Assaddaq Aku Ingin Sudakoh Ya Allah Allah Berfirman Di surat Attaubah Ayat 67 Tengkang Tiga Sifat Tadi Amar Munkar Nahi Ma'ruf Gak Suka Dengan Yang Baik Baik Yang Munkar Masya Allah Berapa Banyak Kemungkaran Dibungkus Dengan Kearifan Lokal Munkar Secara agama Tapi Arif Dalam Pandangan Mereka Dikasih Yang Ma'ruf Ditolak Enggak Apa Kata Allah Al-Munafiqun Wal-Munafiquat Masya Allah Kalau ada Mutwana Di luar Sana Ahlan Sahlan Laki-laki Yang Munafiqu Dan Perempuan Yang Munafiquat Mereka Itu Sebagian Dari Sebagian Lainnya Satu Kelompok Satu Golongan Mereka Laki Dan Perempuan Mereka Menyuruh Kepada Kemungkaran Dan Mencegah Dari Perbuatan Ma'ruf Berusaha Yang Ma'ruf Ini Gak Terjadi Kalau Kita Lihat Di negeri Kita Ada Hal-hal Yang Mulai Berubah Jadi Positif Di beberapa Perusahaannya Anda Melihat Atasannya Itu Mulai Mewajibkan Anak Buahnya Solat Berjamaah Di masjid Iya Ini hal Yang Ma'ruf Alhamdulillah Adhan Semuanya Ke masjid Solat Duhur Biasanya Asal Mereka Ke masjid Kadangkala Nanti Ada Orang Yang Merubah Ini Ini Contoh Orang-orang Munafiqin Dia Rubah Yang Ma'ruf Dengan Yang Mungka Kita Bicara Jilbab Hati-hati Yang Gak Suka Sama Jilbab Bahkan Melawan Orang Berjilbab Jangan-jangan Antum Termasuk Orang Munafiqin Mencegah Yang Ma'ruf Menyuruh Yang Mungkar Itu Sifat Orang Munafiqin Dan Mereka Pelih Tangannya Itu Ditarik Orang Sodak Kau Itu Tangannya Di Majukan Kedepan Ini Tangannya Malah Ditarik Kalau Dikandong Antum Lihat Kota Amal Lewat Antum Gimana Tangannya Ke Jepan Tapi Geser Orang Mereka Lupa Sama Allah Seakan-akan Mereka Beranggapan Allah Tidak Melihat Mereka Mereka Lebih Takut Dengan CCTV Daripada Tama Allah Maka Allah Melupakan Mereka Allah Meninggalkan Mereka Orang-orang Munafiq Itu Benar-benar Orang-orang Yang Fasik Yang Udah Keluar Dari Ketan Tari Di Antara Sifat Orang Munafiq Ini Rakus Ambisius Orang Allah Sebutkan Isra Taubah Hayat 58 Di antara Mereka Ada yang Suka Mencelamu Dalam urusan Sodaqah Nabi Sallallahu Sallam Itu Kalau Datang Harta Rampasan Perang Atau Datang Harta Beliau Itu Bagi-bagi Tidak Semuanya Dapat Nabi Melihat Kondisi Sebagian Orang Ada Orang Yang Sangat Membutuhkan Allah Kasih Ada Orang Yang Kayaknya Udah Cukup Nggak Dikasih Ini Orang Munafiq Kata Allah Suka Mencelamu Dalam urusan Pemberian Kau Dikasih Rizot Oh Masya Allah Islam Itu Agama Benar Masya Allah Baru Faham Saya Masya Kalau Dikasih Kalau Nggak Dikasih Mereka Marah Itu Sifat Orang Munafiq Karena Dia Tamak Dan Rakus Dengan Urusan Dunia Ini Jamah Kemudian Di antara Sifat Mereka Yang dijelaskan oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Sallam Beliau Mengatakan Arbaun Man Kunna Fihi Kana Munafiqan Khalisan Ada Empat Sifat Kalau Empat Sifat Ini Berkumpul Di diri Seorang Hamba Dia Itu Munafiq Total Kholis Murni Munafiq Nggak Anak Jampur Apa Sifat Sifat Yang Empat Ini Tapi Kalau Dari Empat Ini Cuma Ada Satu Cuma Ada Dua Berarti Dia Belum Total Munafiq Masih Ada Kemunafiqan Hatta Yada'ah Sampai Dia Meninggalkan Empat Sifat Baru Dia Mu'min Total Murni Yang Pertama Kalau Bicara Dusta Jadi Kalau Mu'min Berdusta Itu Enggak Enggak Boleh Maka Sekarang Ini Dengan Adanya Media Tolong Semuanya Jangan Jadi Pendusta Dan Jangan Jadi Pembela Pendusta Dan Jangan Jadi Penyebar Dusta Kita Dapat Berita Jangan Disebarkan Kecuali Antum Tahu Berita Itu Benar Ketika Antum Tahu Benar Beritanya Antum Lihat Ada Gunanya Enggak Untuk Disebarkan Kalau Enggak Ada Gunanya Jangan Disebarkan Karena Diantara Sifat Orang Munaf Itu Suka Menyebarkan Berita Berita Dosa Terjadi Perzinaan Di Foto Orang Yang Berzina Kemudian Disebarkan Kenapa Mau Sebarkan Itu Apa Gunanya Buat Umat Kalau Bicara Dusta Maka Hati-hati Sekarang Orang Kalau Ngomong Dusta Itu Takut Tapi Nulis Dusta Kadangkala Tidak Takut Yang Yang Kedua Wa Iza Ahada Gadar Kalau Berjanji Dia Itu Inkar Janji Perjanjian Baik Dalam Perjanjian Dagang Usaha Utang Orang Janji Artinya Dia Bikin Perjanjian Yang Ini Intinya Adalah Sebuah Amanah Orang Kerja 50-50 Tapi Dia Berkhianat Khodar Wa Iza Wa Ada Akhlaf Kalau Janji Dia Ingkar Janji Kemudian Yang Keempat Wa Iza Khos Soma Fajar Kalau Terjadi Pertikaian Dia Melampaui Batas Maka Jagat Jangan Sampai Ya Yang Masih Punya Salah Satu Sifat Ini Berusaha Untuk Dihilangkan Karena Yang Udah Ngaji Kadang Kala Punya Utang Kapan Untung Utang Utang Mungkin 20 Tahun Yang Lalu Orangnya Sudah Tidak Tau Kemana Kadang Kala Banyak Bayar Ada Perjanjian Dagang Kita Dikasih Amanah Sekarang Alhamdulillah Ada Handphone Dulu Orang Di kampung Itu Kadangkala Titip Kambing Nanti Berapa Bulan Kita Datang Mas Mati Kambing Berapa Mati Dua Ini Sisanya Kuburannya Di sana Mas Kuburan Sekarang Ada Handphone Kalau Mati Dia Foto Padahal Kambingnya Tetangga Yang mati Mati Mas Kambingnya Sudahlah Tak Jadinya Bagaimana Kita Yang Udah Ngaji Tolong Jaga Amanah Jangan Sampai Antum Itu Hanya Penampilannya Kita Akan Lihat Sifat Yang Selanjutnya Ini Orang Munafik Itu Perhatian Sama Penampilan Perhatian Sama Penampilannya Masya Allah Penampilannya Sesuai Dengan Sunnah Tapi Hatinya Tidak Ngomongnya Pinter Allah Allah Sebutkan Di Surat Munafikun Ayat 4 Kalau Engkau Memandang Orang Munafik Ini Engkau Akan Heran Dengan Penampilan Mereka Penampilannya Penampilan Orang Paling Kena Ya Allah Ini Koye Puhuni Surga Lihat Penampilan Kalau Ngomong Masya Allah Engkau Akan Takjub Dengan Omongan Penampilannya Genal Omongannya Bagus Gimana Orang Tidak Akan Terbuai Dengan Mereka Dengan Orang Yang Penampilannya Bagus Ini Penampilan Di Seperti Kayu Yang Nempel Kalau Kayu Yang Dipakai Buat Tiang Itu Bukan Nempel Dia Itu Nyanggah Tapi Orang Munafik Ini Nempel Disini Gak Ada Gunanya Kalau Ada Berita Berita Menakutkan Dia Ketakutan Kalau Ada Ayat Ayat Allah Yang Mengajak Kepada Jihad Padahal Penampilan Mereka Seakan Akan Orang Yang Akan Ikut Berjihad Tapi Malah Kemana Mana Karena Cuma Luarnya Yang Bagus Dalamnya Kopong Kata Allah Azza Wajal Yahsebuna Kulla Sayhatin Alihin Itu Orang Munafik Ya Kalau Ada Panggilan Panggilan Kalau Ada Teguran Selalu Oh Ini Kayaknya Ana Yang Ditegur Oh Ini Kayaknya Ana Yang Dinasihatin Seperti Itu Mereka Ketakutan Humul Adu Kata Allah Mereka Ini Musuh Yang Sebenarnya Jadi Jangan Tertipu Dengan Penampilan Jangan Terbuai Dengan Omongan Yang Indah Kami Ingin Memberikan Pencerahan Kami Ingin Memperbaiki Kami Ingin Membuat Umat Islam Ini Semakin Jaya Omongan Yang Kadangkala Kita Sampai Pusing Dengarkan Omongan Allah Katakan Humul Adu Fahlar Mereka Musuh Yang Sebenarnya Hati-hati Menghadapi Mereka Semoga Mereka Dibantai Sama Allah Dimanapun Mereka Berada Apapun Yang Mereka Bicarakan Apapun Dusta Yang Mereka Bikin Semoga Mereka Dibinasakan Oleh Allah Kalau Orang Kafir Itu Musuh Yang Nyata Orang Munafik Ini Musuh Yang Tersembunyi Dari Dalam Sehingga Bahayanya Lebih Besar Dan Lebih Menakutkan Buat Umat Islam Karena Mereka Kumpul Sama Umat Islam Duduk Sama Umat Islam Mereka Mengetahui Apa yang Sedang Dibicarakan Umat Islam Maka Tugas Kita Adalah Memerangi Kemunafikan Yang Ada Di Diri Kita Dan Memerangi Orang Orang Munafik Kata Allah Azza Wajal Kepada Nabinya Alayhi Alayhi Assalam Di Surat Tahrim Wahai Nabi Perangilah Orang-orang Kafir Dan Orang-orang Munafik Bukan Cuma Kafir Yang Diperangi Perangi Juga Orang-orang Munafik Nabi Itu Orangnya Lembut Tapi Menghadapi Orang-orang Ini Bersikaplah Keras Terhadap Mereka Ada Masanya Lembut Ada Masanya Keras Tapi Secara Umum Da'wah Nabi Itu Lembut Namun Ada Kondisi Kondisi Allah Mengatakan Wajlut Alayhim Tempat Mereka Itulah Neraka Jahannam Dan Itulah Seburuk-buruknya Tempat Kembali Jamaat Anda Lihat Sebagian Sudah Mulai Tidur Kita Cukupkan Sampai Disini Apabila Anda Sampaikan Benar Dari Allah Kalau Ada Yang Salah Dan Kurang Berkenan Dari Dari Pribadi Allah Dan Rasulullah Terbebaskan Dari Kesalahan Itu Mungkin Tidak Ada Tanya Jawab Jamaah Karena Ada Acara Lagi Subhanallah Wabihamdika Syahadu Alla Ila Anta Astaghfirullah Assalamuala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tyah Dari Terima kasih.